Al-Fatihah 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 Bukan hanya Kau muslimin Dan untuk itulah Diharamkan segala macam Bentuk kezaliman Baik sesama orang muslim Karena dalam hadis ini Musliman Ataupun kepada Orang-orang Non-muslim Enggak boleh kita Berbuat kezaliman Enggak boleh membahayakan mereka Mentang-mentang mereka Orang kafir Enggak boleh dibahayakan Ya Dengan batil Maksudnya Enggak boleh Netflix Dizalimih Dengan batil Enggak boleh mereka Ditipu Enggak boleh mereka Dirampok Enggak boleh mereka Di apa pun juga Ya Karena Islam dan mereka adalah orang-orang kafir yang tidak layak untuk diperangi karena bukan kafir harbi kecuali anda kata mereka adalah orang-orang kafir harbi yang dipintahkan oleh pemimpin kaum muslimin untuk merangi mereka karena mereka merangi kaum muslimin barulah ketika itu dibolehkan untuk menghalalkan darah mereka harta mereka ya, terfadal Kamil, lanjutkan habis Kamil, Ustaz dan dari Abu Dardai dia berkata Bersabda Rasulullah Inna allaha yabgidu yabgadudu al-fahish al-badi'ah Asungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala murka membenti setiap orang-orang yang keji al-fahish keji al-badi' yang kotor lidahnya dikeluarkan oleh imam tirmidhi dan disahikkan oleh tirmidhi walahu min hadithi bin mas'ud ya itu wabil siapa? bukan wabil kita ambulan siapapun ya janjian wabilana ambulan pak walahu min hadithi bin mas'udin rafa'ahu dan dari jalur ibn mas'ud yang beliau mengangkatnya kepada nabi s.a.w dikeluarkan oleh imam tirmidhi juga ya dengan redaksi orang-orang mu'min itu yang benar-benar mu'min yang sejati ya bukanlah orang yang selalu mencelah walal-la'an bukan juga orang yang selalu melaknat walal-fahishah bukan orang yang keji walal-badi' tidak pula orang yang kotor lidahnya wuhassanahu dan imam tirmidhi menghasankannya wa sahahahul hakim dan imam hakim mensohihkannya wa rajahad daru qudni waqfahu dan imam dal qudni merajihkan riwayat ini mawkub sampai kepada ibn mas'ud yang jelas hadith ini sahih walaupun ulama bersisi antara marfu' atau mawkuf dan ini hadith dihukum sejumlah hadith hadith nabi s.a.w dan inilah sebenarnya orang mu'min marilah kita berkaca ya dengan diri kita masing-masing apa kata nabi s.a.w kita akan baca syarahnya inna allah ya bwadul fahish al-badi' sungguhnya Allah membenci al-fahish ya al-fahishu al-fuhshu wal-qubhu as-shani qawlun aw-fi'lun al-fahish dari kata-kata al-fuhshu al-fuhshu adalah perbuatan yang jilai ya sesuatu yang jelek baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan ya dan dalam bahasa Quran identik dengan syahwat perzinahan dan sarananya homoseksual dan sarananya fal-fahishu wal-ladhi ya'til fahishah ya orang al-fahishah adalah orang yang melakukan perbuatan ataupun perkataan keji tersebut min qawlin aw-fi'lin orang yang berkata-kata kotor ya berkata-kata kotor yang konotasinya kepada syahwat disebut orang itu fahishul qawl ya kalau anda yang kata dalam muntah perbuatan ganggu perempuan lewat suit-suit dan seterusnya megangi perempuan dengan tidak hak ya'til billah sampai menjinahi wanita memacari wanita ila semuanya fahishul fi'il ya maka Allah membenci orang-orang seperti ini orang-orang yang keji omongnya keji yang berkaitan dengan syahwat ya menyingkap dengan bahasa kasarnya apa-apa yang selayaknya disimpan yang tertutup dalam sarung tertutup dalam celana itu yang diumbarnya kemana-mana ya ini orang fahish kadang-kadang orang marah keluar semua ya yang kotor-kotor yang kita mendengarnya mungkin merinding dan sungguh kebiasaan ya sebagian daripada orang tua sehingga atau lingkungan mempengaruhi anak-anak wallahi kadang-kadang anak tetangga-tetangga kita itu mereka duduk kumpul-kumpul sebentar-sebentar keluar yang kita merinding dengarnya subhanallah dan ini menunjukkan dia telah terbiasa telah menjadi tabiat baginya ya inilah al-fahish orang mu'min yang tidak berkata-kata kotor ya tidak berkata-kata keji tidak berbuat keji ada pun perkataan Rasulullah al-badi al-wazni fa'in kala bada' al-rajulu yabda'u bada'an wa bada'atan fahisha ya maknanya mirip berkata-kata atau berbuat keji fahuwa bada'un wahya bada'atun bedanya ya dia lebih umum dibandingkan al-fahisha wal-bada' huwa al-kalamul qabih al-bada' perkataan yang jelek secara umum ada pun al-fuhshu lebih netik kepada syahwat ya ada pun al-badi kotor omongnya segala sesuatu dia sebut kebun-kebun minatang semua dia sebutkan ya ini al-badi dan orang mu'min itu bukanlah fahish bukan pula badi lisannya lidahnya tidak kotor dan dia bukanlah orang keji ya lak-ta'an kata Nabi s.a.w. laisal mu'min lak-ta'an orang mu'min bukanlah tukang celah apa at-ta'an disebutkan disini ya ta'ana fihi ta'nan qadahahu wa'abahu ketika seorang mencelah orang ya memaki orang itulah itulah ma'ana at-ta'an fa'at-ta'an fa'at-ta'an hu'as-sabbu ta'an adalah celah wa'at-ta'an syiratun mubalaghah ta'an adalah bahasa hiperbolik menunjukkan orang ini kerjanya itu saja ya kerjanya mencelah sehingga lekatlah dengannya kata-kata ta'an kalau andai kata sekedar mencelah saja ta'in ini enggak ta'an tukang celah menjadi tabiat baginya semua di celah kathirus sabbilinas banyak selalu mencelah orang tak ada baginya satupun orang yang selamat daripada celahnya ada saja semua di celah orang tinggi di celah orang pendek di celah orang hitam di celah orang putih di celah mancung di celah pesek di celah tak ada yang selamat daripadanya ya tukang komentar komentarnya negatif semua perbuatan apapun juga dia celah perkataan pun demikian ada pun al-la'an ya tadi kata-kata la'ana la'anahu melaknatnya la'an juga silah mubalah maknanya adalah tukang laknat bentar-bentar menyumpah serapah bentar-bentar menyumpah serapah ya turkutuk dan seterusnya mal'un celaka binasa ya inilah kerjaannya melekat dengan dirinya jadilah kepribadiannya sehingga semuanya menjadi sejiah makna sejiah mengeluarkan kata-kata ini gak berat lagi baginya kenapa telah menjadi karakter kita yang gak terbiasa disuruh mengucapkan itu pun kita tak terucapkan dia keluar aja duduklah sebentar di pasar udahlah itu ya duduklah di simpang-simpang ngojek udahlah itu ya kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati maka orang mu'min tidaklah orang-orang seperti ini bukan tukang celah bukan tukang umpat umpat bukan tukang laknat ya mereka menjaga lidah mereka menjaga lidah mereka subhanallah ya andai kata ada orang-orang jahil yang mencelah mereka mereka hanya mengatakan qawlus salamah alladzina wa idha khatabahumul jahiluna andai kata mereka itu ditantang oleh orang-orang jahil dicemoh di ejek orang-orang mu'min hanya mengatakan qawlus salamah ungkapan-ungkapan yang yang selamat supaya dia tidak sama dengan mereka na'am terfadul wa'an Aisyata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwad fa'innahum qad afdaw ila ma koddamu akhrajahul bukhariyuh wa'an Aisyata radiyallahu anha dan dari Aisyat umum minin semoga Allah meridainya qala dia berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwad jangan lagi celak orang yang telah mati fa'innahum qad afdaw ila ma koddamu mereka telah menemukan balasan apa yang mereka lakukan akhrajahul bukhariyuh dikorkan imam bukhari rahimahullah adapun asbab lorud daripada hadith ini sebagian ulam menyebutkan bahwasannya ikrimah anaknya bujahal setelah masuk islam kadang-kadang masih terdengar orang-orang mu'min itu ada yang menyebutkan kejelekan abu jahal mengatakan ini anak musuh Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia telah masuk islam bapaknya memang iya musuh Allah subhanahu wa ta'ala tapi anaknya telah masuk islam walaupun benar bapaknya musuh Allah subhanahu wa ta'ala ngapain diungkit-ungkit dihadapannya hanyalah menyakiti orang-orang yang hidup ya maka dalam islam orang yang mati pun kalau gak ada masalah disebutkan kejelekan gak boleh disebutkan kejelekan kecuali ada kemaslahatan ya supaya orang tidak terpengaruh dengan dirinya dengan pemikirannya dan seterusnya disebutkan sama dengan orang hidup tapi andai kata dicela disumpah serapah dikutuk gak ada gunanya maka sekarang medsus itu jadi tempat mengutuk orang ya membuat dosa tempat tempat sumpah serapah kutuk mengutuk caci mencaci tempat gosip ya tempat menyebarkan fitnah berita hawak yang hidup aja yang mati aja gak boleh apalagi yang hidup subhanallah kenapa dilalang mencela pertama untuk apa lagi dicela dia udah sampai kepada Allah dan dia telah menemukan apa-apa yang dia lakukan telah mendapatkan balasan untuk apa dicela gak ada manfaatnya untuk orang tersebut dia udah meninggal udah jumpa dengan Allah dia telah mengambil bagian daripada balasan yang telah dilakukan di dunia satu yang kedua ini terkadang dapat mencela orang yang hidup mungkin dia punya kerabat mungkin dia punya anak dan seterusnya ya andai kata dicela orang-orang seperti ini menyakiti hati orang-orang hidup sekalipun dia musuh Allah sekalipun dia kafir sekalipun dia taugut ya tapi gak ada gunanya dicela kecuali jika ada kemasalahan tertentu menjelaskan menerangkan ya lembab tahdir agar orang juga tidak terpengaruh dan pemikirannya barulah ketika itu dibolehkan kalau gak tetap gak boleh intinya dalam agama islam islam melarang semua yang sia-sia gak ada gunanya mencela orang mati sia-sia bahkan bisa menyakiti orang-orang yang hidup naam terima kasih tidak akan masuk surga orang-orang tukang adu dombah ya mutafakun alaih ini ancaman kepada orang adu dombah membuat orang bertengkar membuat orang berkerahi pergi ke tempat satu menyebutkan kecelekan ya yang dikatakan si bulan atas orang tersebut kemudian jika orang ini mengeluarkan ucapan-ucapan jelek ya akan dia laporkan kepada pihak yang lain akhirnya semakin panas orang-orang pun berselesih ini ancaman kepada setiap orang yang tukang adu dombah apa definisi adu dombah ya adu dombah adalah orang yang menukil menukilkan berita tentang manusia ya menceritakan perkataan sebagian orang kepada sebagian lain apa tujuannya tujuannya untuk merusak hubungan antara mereka ya itu tujuannya si bulan berkata seperti inilah tentangmu benar iya aku dengar sumpah gak bohong emang ini orang kurang asem ini orang semua maki-maki yang orang ini direkam kemudian dia pindahkan kembali kepada orang yang pertama si bulan bilang terhadap engkau begini begini engkau dibilang kurang asem kurang garam akhirnya benar iya sumpah gak bohong ini pun termemarah ini akhirnya mereka bertikai inilah namanya pengadu dombah ya adu bahaya sekali pengadu dombah ini ya kadang-kadang merusak antara orang-orang yang dekat suami dan istri ya adu sehingga akhirnya keduanya bercerai atau keduanya bermusuhan kadang-kadang antara kerabat labang dan adik kakak dan adik paman ya dan keponakannya dan seterusnya antara suku antara bangsa inilah namanya dombah dan merusak sekarang itu tempat untuk apa mengadu dombah subhanallah media-media tempat mau dombah dan kebanyakan daripada azab kubur yang ya ini dirasakan oleh manusia daripada pintu ini pintu mengadu dombah kata nabi s.a.w dalam suahi muslim dari ibn Abbas nabi melewati dua kuburan kata nabi innahuma layu'adzaban sungguh keduanya sedang di'adzab oma yu'adzabani fi kabirin atau bi kabirin keduanya tidaklah di'adzab karena suatu perbuatan yang besar maksudnya tidaklah dianggap besar dalam pandangan manusia karena manusia meremehkan ini manusia menganggap tidak dosa besar ini biasa saja ya kedua-duanya di'adzab bukanlah dalam perkara besar maksudnya dalam pandangan manusia ama ahaduhumah dalam pandangan Allah ini besar karena di'adzab dengannya ya ama ahaduhumah ada pun yang pertama faqa'na la yastathiru min baulih kencing tidak istinjak tidak cebo para supir-supir itu ya supir-supir teksi kecuali Allah rahmati kadang-kadang anak-anak kita kadang-kadang mulai anak tetangga pagi hari keluar kencing dimana diparik gak cebo ini didikan orang tua membiarkan kadang-kadang perempuan masih kecil kencing dimana jalan semarangan didikan orang tua ya seseorang itu hidup dengan apa-apa yang dibiasakan oleh orang tuanya ya anak-anak yang ngomongnya kotor itu didikan orang tua subhanallah ya maka bahaya orang tua ini jangan biasakan walaupun dia masih kecil jangan biasakan kencing pada tempatnya kencing istinjak cebo sejak kecil jangan mentang-mentang dia masih ah ini masih kecil terbiasa ya kebanyakan adab kubur gara-gara la yastratiru minyal baul dia gak bersih ketika kencing ya terbang-terbang kencingnya kena dia biarin cuek aja dia terlebih khusus ini adalah orang-orang yang tidak menjaga sholat orang gak sholat ya orang gak sholat begitu mudahnya dia kencing sembarangan kencing gak cebo ada pun yang lain kata nabi ada pun yang kedua adalah orang yang senantiasa berjalan di tengah-tengah manusia memecah belah hubungan mereka mengadu domba inilah sebab terbanyak orang di azab di kubur gara-gara kencing gak cebo gara-gara mengadu domba manusia ya antara anak dan orang tuanya dan seterusnya naam terbatas u'an anasin radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kaffa godabahu kaffa allahu anhu adabahu akhrajau tabraniyu fil ausata walau syahidun min hadisi bin umar inda bin abid dunya u'an anasin radiyallahu anhu dari anas semoga Allah meriduinya kala dia berkata kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam berkata rasulullah sallallahu man kaffa ghadabahu kaffa allahu anhu azabahu barang siapa yang menahan diri dari kemarahannya maka Allah akan menahan diri untuk mengazabnya hadith dikuatkan oleh imam at-tabrani dalam mu'jam al-awsad hadith ini miliki syahid pengkuat dari jalur ibnu umar inda ibni abid dunya yang diri imam ibnu abid dunya dan hadith ini tu'ib tapi maknanya sahih ya apa dalam hadith ini intinya barang siapa yang mampu menahan dirinya dari kemarahan padahal mampu dia jalurkan ya mampu dia lampiaskan tapi dia tahan dirinya ya karena tingginya budi pekertinya akhlaknya dia maafkan orang ini maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pula memaafkannya tidak mengadabnya Allah tahan kemurkaannya kepada orang ini dari kiamat sebagai balasan dia menahan kemurkaannya terhadap makhluk Allah tahan kemurkaannya atas orang ini atas dosa-dosanya dan gak ada orang yang gak selamat terhadap dosa-dosa dengan sebab dia mampu menahan kemurkaannya padahal mampu dilempiaskan kepada makhluk maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menahan kemurkaannya atas dosa-dosa orang ini dan siapa yang gak berdosa diantara manusia ya Allah menyebutkan dalam Quran Karim ya tentang orang-orang bertakwa bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa bagaimana ciri-ciri mereka Mereka berinfak dalam semua keadaan terang-terangan terbunyi-sembunyi dan orang yang menahan marah ketika mampu dia lepaskan mampu dia balaskan tapi dia tahan dan orang-orang yang maafkan manusia Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan maka orang yang mampu menahan kemarahannya ketika dia memarah orang ini telah mencapai derajat ihsan ya dalam perkara-perkara yang tidak layak padanya dia marah ada perkara-perkara yang seharusnya manusia marah ya kemarahan adalah fitrah yang ada pada setiap makhluk yang dengarnya setiap makhluk dapat menjaga ekstensi dirinya terus dapat eksis hidup berkembang bertahankan kehormatan dan seterusnya tapi yang dimasukkan sini adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya atau kemarahan yang mampu dia lempiaskan dan berhak orang-orang mendapatkan kemarahannya kemurkaannya tapi dia tahankan karena Allah subhanahu wa ta'ala ya menunjukkan orang ini benar-benar tinggi akhlaknya makanya Allah mengatakan wala yulakaha illa zuhadzin azim tidak mampu mengamalkan hal ini kecuali orang-orang memang memiliki keberuntungan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ya dan dari Ibu Bakar bersedik semuat Allah meriduinya dia berkata kala Rasulullah s.a.w bersabda Rasulullah s.a.w tidak akan masuk surga khabun orang tukang tipu ya tidak akan masuk surga orang yang licik ya tukang tipu dalam segala hal inilah makna khabun inilah makna khabun tukang buat makar tukang buat tipu ya selalu ini buli orang merugikan orang ya inilah makna khabun tidak akan pula masuk ke dalam surga orang yang kikir dan kikir definisi adalah orang yang menahan sesuatu yang wajib dia keluarkan itulah makna kikir ya wajib dia memberi nafkah anak istrinya tidak dia berikan padahal dia ada dan mampu ini orang kikir ini orang kikir hartanya telah wajib dijakati tapi tidak dia keluarkan ini orang kikir ya dalam bab muhamalat dunia tetangga yang seharusnya mampu dia bantu tapi tidak dia bantu ini orang kikir wajib baginya bantu tamu yang seharusnya berhak untuk dia hormati tidak dia hormati segala sesuatu yang wajib diberikan ya dikeluarkan ditunaikan tapi tidak dia tunaikan tidak dia keluarkan maka ini orang adalah disebut kikir dan dalam agama tentunya kikir ini ada lebih dahsyat lagi itu kikir dalam agama menyembunyikan kebenaran yang datang padanya ini kikir sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasarah mereka sembunyikan kebenaran Islam kebenaran Rasulullah s.a.w. maka kikir itu bertingkat-tingkat menyembunyikan ilmu yang ada kikir karena ilmu disuruh untuk disampaikan Tadikala Allah mengambil sumpah daripada orang-orang alu kitab jelaskan kepada manusia walataktumunahu jangan sembunyikan kebenaran tersebut ini masuk ke dalam bentuk bakhir kikir walasai'ul malakah tidak masuk surga orang yang jelek perangainya kepada bawahan al-malakah ada orang yang di bawahnya yang dia memiliki wenang atas orang tersebut ya tidak ada rasa rahmannya kepada orang-orang yang dia di bawah di bawah pantauannya di bawah kemimpinannya ya di bawah ayumannya kepada anaknya kepada istrinya tidak ada rasa rahmat kepada karyawannya tidak ada rasa rahmat kepada budaknya tidak ada rasa rahmat kepada setiap orang di bawahnya yang di bawah kendalinya tidak dia sedikit memiliki rasa rahmat kepada mereka kasar ya membebani mereka tugas-tugas yang di luar kemampuan mereka inilah makna sayi'ul malakah ya seluruh bawahnya stress dengan dia ini namanya sayi'ul malakah pokoknya semua bawahnya stress sama dia bisa-bisa kalau tidak resign mereka masuk ke jiwa ini sayi'ul malakah dari mana kita tahu sayi'ul malakah ketika dia berlaku kepada orang banyak semua orang mengatakan demikian kalau hanya satu dua orang belum jadi belum tentu benar tapi kalau sudah ijemah sepakat orang ini orang kayak gitu lah pokoknya tidak ada yang nyaman dengan dia ya semua yang di bawahnya tidak nyaman nampak sendalnya lari orang-orang bahaya orang seperti ini subhanallah ya tidak ada rasa rahmat salah sedikit maaf pecat tidak ada ampun-ampun ya kesalahan tidak sebanding dengan dengan hukuman ya maka ini orang disebut sayi'ul malakah orang seperti ini terancam masuk surga subhanallah maka antum sini yang jadi bos-bos tuan-tuan takur manajer-manajer seterusnya ya pemilik kebijakan-kebijakan bawahan ya berilah kepada mereka ya ini berilah kepada mereka kelapangan ya keleluasaan jangan mereka terlampau dipersempit dipersulit ya inilah dia yang dikatakan Nabi s.a.w yang terancam tidak masuk surga naam satu lagi insya'adah satu menit lagi satu hadis wa'anibni Abbasin radiyallahu anhumah kala kala rasulullahi s.a.w man tasamma ahaditha qawmin wahumna hu karihun subha fi udhunaihi unuku yaumul kiyamah ya'ni arrasas subha fi udhunaihi al anuku yaumul kiyamah ya'ni arrasasa akhrajahu albukhariyum wa'anibni Abbasin radiyallahu anhumah dan dari ibn Abbas semoga Allah merinduai keduanya kala berkata ibn Abbas kala rasulullah s.a.w wa'anibni rasulullah s.a.w man tasamma ahaditha qawmin barang siapa yang curi-curi yang diberita dengan mendengar pembicaraan suatu kaum wahumlahu karihun sementara mereka tidak senang perkataan mereka itu didengarkan ya subha fi udhunaihi al-anuku akan disiramkan kepada kedua telinganya timah yang panas yaumal qiyamah pada hari kiamat ini adalah tingginya yang ada dalam islam tidak boleh kita nguping itu tidak boleh ya curi-curi berita ya tanpa sepengetahuan mereka atau mereka tidak senang kita ikut campur dalam perbincangan mereka kita share berita mereka padahal mereka tidak senang ya ini dilarang apalagi sampai ya berusaha kayak detektif mengikuti dari luar-luar rumah dari luar-luar jendela dengar-dengar dari bangunan yang tinggi untuk berusaha mengatakan apa yang mereka katakan dilarang ya orang tidak menyukai andai kata ada dua orang tiga orang berbincang-bincang ya mereka berbincang bisik-bisik jangan kita mendekat andai kata mereka tidak rela kita mendekat ya dari mana kita tahu tidak rela mungkin tidak raut wajah mereka yang berubah dari bahasa tubuh mereka dari rona wajah mereka dia tidak senang kita ikut-ikutan banyak orang tukang campur semua mau dicampurinya mau ikut semua dia pantang ada orang dia harus ikut dalam segala hal padahal manusia tidak senang ada orang-orang yang ikut campur urusan mereka segalanya maka tahan diri ya kadang-kadang anak-anak kita seperti itu orang tua ngomong ikut-ikutan jangan sampai dibiasakan hal-hal semacam ini Wallahu taba'ala alam demikian laik khutul kiram insyaAllah kita lanjutkan kesempatan akan datang subhanahu alaikum alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati